Memiliki aspek ikonis di solnya yang berwarna merah, produk sepatu high heels Christian Louboutin mampu menarik banyak pecinta fashion kelas atas hingga membuat selebritas dan budaya pop seperti serial TV, Sex and the City, Beyoncé, dan bahkan Cardi B perform menggunakan sepatu tersebut di Coachella. Lantas dengan pamurnya Christian Louboutin, bila sepatu high heels ini dibanderol dengan harga mulai dari 12 juta rupiah. Kita bahas yuk sejarah dari Christian Louboutin dan fakta menarik dibalik harga produk yang fantastis ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Menjadi sepatu high heels impian para wanita, Christian Louboutin, pendiri dari brand Christian Louboutin atau biasa dikenal dengan nama Louboutin, memiliki sepak tepjang yang cukup panjang demi membuat brand tersebut sukses di runway dan bahkan diminati oleh selebritas maupun pengusaha kalangan atas. Lahir di Perancis pada 1963, Christian Louboutin memiliki mimpi besar untuk menggarap sepatu sejak usia remajanya. Dibesarkan di sebuah keluarga, di mana ibunya adalah seorang ibu rumah tangga dan ayahnya adalah seorang pembuat lemari, minatnya terhadap keterampilan kerajinan dan desain dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Pada usia 12 tahun, dia dikeluarkan dari sekolah. Lalu Louboutin mencoba melarikan diri ke Mesir. Selama perjalanannya, ia menjelajahi dunia Mesir yang dinamis, di mana ia mengamati kehidahan, hiasan kostum yang dikenakan para penari. Hal ini ternyata berdampak besar pada selera estetikanya. Lalu pada tahun 1980-an, Christian Louboutin mengikuti pelatihan formal desain sepatu di salah satu sekolah desain ternama di Perancis, yaitu Lico-Lios Oblique. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia sempat bekerja sebagai freelance designer di seberbagai rumah mode bergensi, termasuk Chanel, Yves Saint Laurent, dan Roger Vivier. Pada saat itu, ia mengasah keterampilannya dan mempelajari lebih dalam tentang industri fashion. Pada tahun 1991, Louboutin akhirnya berani terjun ke dunia wira usaha dan membuka buktik pertamanya di Paris dengan nama yang serupa, Christian Louboutin, yang berada di 19 Jean Jacques Rochel di Paris. Sepatu buatannya dengan cepat menarik perhatian karena desainnya yang unik, tumit stiletto yang tajam, dan yang paling menonjol, soul-nya yang diberi pernis merah. Soul merah ini identik dengan kemewahan dan fashion kelas atas, yang menjadikan kreasi Louboutin berbeda dari kreasi lain yang ada di pasaran. Bila ditanya, dari mana sih soul merah tersebut berasal? Christian Louboutin ternyata terinspirasi dari karyawan desainer miliknya yang ingin mencoba terlihat cantik dengan mengutek kukunya. Warna merah yang digandrungi penikmat fashion wanita sebagai simbol seksualitas membuat Christian Louboutin mencoba untuk menerapkannya ke sepatu high heels yang ia produksi. Terpada tahun 2008, Christian Louboutin berhasil mematenkan brand dagang untuk soul alas kaki merah berpernis melalui brand dagang Amerika Serikat. Selama bertahun-tahun, brand Christian Louboutin berkembang secara global dengan butik di kota-kota besar di seluruh dunia termasuk New York, London, dan Tokyo. Bahkan selebriti dan fashionista sudah menjadi pelanggan setia desainnya, sehingga semakin meningkatkan pasar dari brand tersebut. Selain alas kaki wanita, brand ini memperluas lini produknya dengan mencakup sepatu, tas, dan terakhir menggarap sepatu pria di 2011. Soul berwarna merah, yang awalnya merupakan ciri khas sepatu wanita, juga diperkenalkan pada koleksi pria, sehingga memperkuat identitas brand tersebut. Namun di tahun 2011, Christian Louboutin sempat bersitru dengan YSL, karena YSL mencoba untuk menggunakan soul merah di salah satu koleksi sepatunya yang biasa digunakan oleh Christian Louboutin. Hal ini pun bahkan harus diselesaikan melalui jalur hukum. Christian Louboutin menuntut YSL karena menciptakan sepatu dengan soul merah, dan YSL pun menuntut balik Louboutin karena menuduh YSL menjiplak karya Louboutin. Setelah proses hukum yang cukup panjang, YSL secara sukarela mencabut tuntutannya terhadap Louboutin, dan memilih fokus untuk bisnis YSL. Dari sinilah Louboutin bisa dibilang menang dalam persidangan, dan kasus ini pun akhirnya ditutup oleh pengadilan. Louboutin juga mematirkan warna merah dari soul sepatu Christian Louboutin, dan terdaftar di Pantone dengan kode 181663 TPX atau yang dikenal dengan Chinese Red. Meskipun sempat menghadapi tantangan seperti pemalsuan dan perselisihan hukum atas brand dagang soul merah, Christian Louboutin telah berhasil mempertahankan eksklusivitas brandnya. Dedikasi terhadap kreativitas dan inovasi terus membentuk landscape fashion mewah, menjadikan Christian Louboutin sebagai simbol keanggunan. Di balik sejarah brand Christian Louboutin yang identik dengan kemewahan, keanggunan, dan desain ikoniknya, harganya yang juga mahal menarik untuk dibahas. Dan inilah beberapa faktor yang berpengaruh terhadap eksklusivitas dan prestis dibalik mahalnya harga produk Christian Louboutin. Sepatu Christian Louboutin terkenal karena keterampilannya yang sempurna. Setiap pasang sepatu dibuat dengan cermat oleh pengrajin terampil menggunakan bahan berkualitas tinggi. Brand ini sangat mengekankan presisi dan perhatian terhadap detail, memastikan bahwa setiap pasang sepatu memenuhi standar kualitas tertinggi. Baik sepatu Christian Louboutin yang juga dibuat dengan tangan, prosesnya melibatkan pengrajin terampil yang dengan hati-hati membuat setiap sepatu, memperhatikan detail seperti jahitan, hiasan, dan sol merah yang ikonik. Produksi buatan tangan seringkali lebih memakan waktu dan membutuhkan tiket keterampilan yang lebih tinggi, sehingga berkontribusi juga terhadap harganya yang premium. Tak hanya itu, namun bahan yang juga digunakan Christian Louboutin juga sangat premium. Dari kulit mewah hingga kulit eksotis, brand ini menggunakan bahan yang berkualitas tinggi untuk menciptakan sepatu yang tidak hanya terlihat memukau, tetapi juga bertahan dalam beberapa tahun. Penggunaan bahan langka seperti bulu rakun dan kristal swarovski berkontribusi terhadap peningkatan biaya produksi. Soal berpengnis merah ciri khas Christian Louboutin ini pun menambah elemen unik pada desain brand dan telah menjadi simbol kemewahan serta status untuk pemakainya. Proses pengaplikasian soal berwarna merah cukup rumit dan membutuhkan ketelitian dalam pembuatan di setiap pasang sepatu. Dan ini menjadi sebuah karya seni dari Christian Louboutin. Christian Louboutin juga kerap merilis desain dengan edisi terbatas atau berkolaborasi dengan brand dan desainer mewah lainnya. Ekslusivitas produk-produk ini ditambah dengan kelangkaannya berpengaruh pada demand dan akibatnya harga yang melonjak lebih tinggi. Christian Louboutin juga berhasil membangun citra merek yang kuat terkait dengan glamour dan kaya. Konsumen bersedia membayar mahal untuk status dan prestis yang didapat dengan memiliki sepasang sepatu Louboutin. Komitmen brand untuk mempertahankan aura ekslusivitas juga membantu mempertahankan posisinya di pasar kelas atas. Christian Louboutin dikenal dengan desainnya yang inovatif dan berani. Kemampuan brand ini dalam menetapkan tren serta menciptakan gaya yang unik dan terdepan dalam mode berkontribusi pada daya tariknya di kalangan pengeluar mode yang bersedia berinvestasi pada produk-produk miliknya. Singkatnya, tingginya harga produk Christian Louboutin tidak lepas dari kombinasi keterampilan yang luar biasa, penggunaan bahan premium, sol merah yang ikonik, edisi terbatas, dan komitmen brand untuk mempertahankan citra eksklusif dan bergengsi di pasar mode mewah. Meski sebenarnya markup harga hingga jutaan dan bahkan puluhan juta pun menuai kontroversi, pengembangan ikon dan trademark dari Christian Louboutin pun bisa dibilang tidak ternilai harganya. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like dan subscribe, aja channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.